Intro Selamat siang pemirsa Saat ini Anda sedang menyaksikan Unas Update Bersama saya Mega Sri Rahayu Rabu 9 Maret 2022 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat Pemirsa, pada Rabu 9 Maret 2022 dini hari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi atau Himakom mengadakan webinar mengenai mental health Yaitu membentuk persepsi atau pola pikir lingkungan terhadap kesehatan mental Yang berlatar belakang masalah kesehatan mental yang dialami remaja cukup tinggi Webinar ini diadakan bertujuan untuk menanggapi kesehatan mental yang kita alami Mengetahui pentingnya kesehatan mental diri sendiri Mampu mengenali dan menganalisa kesehatan mental yang ada di diri kita Dan membentuk persepsi atau pola pikir lingkungan terhadap kesehatan mental Survey riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa 11,6% penduduk Indonesia dengan usia di atas 15 tahun Mengalami gangguan kesehatan mental dan emosional Dan sekitar 19 juta anak mengalami gangguan kesehatan mental dan sosial Baik saat ini kami sudah terhubung langsung dengan rekan kami Putri Adi yang ada di lokasi Ya silahkan Putri Ya mega terima kasih Bank Sobatif Luna saat ini 9 Maret 2022 hari Rabu Saya berada di Universitas Nasional Jakarta Selatan Di mana saat ini tengah berlangsung kegiatan webinar nasional tahun 2022 Yang diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa ilmu komunikasi yang mengusung tema Membentuk persepsi atau pola pikir lingkungan terhadap kesehatan mental Saat ini saya sudah bersama dengan arah sumber yaitu ketua pelaksana dari webinar ini Selamat siang kak Ya siang Dengan kakak siapa? Perkenalkan saya Silvia Nakumasari Saya ketua pelaksana dari acara webinar nasional ini Baik kak untuk webinar ini alasan diadakan webinar ini itu apa kak? Alasan saya karena sekarang ini banyak apalagi dari covid-19 ini Banyak dampak remaja-remaja Indonesia yang mengalami depresi Jadi kenapa saya mengambil tema mental health ini Tentunya ingin membantu para remaja yang ada di luar sana gitu kak Untuk tujuannya kak dari adakan webinar ini Tujuan saya sih pengen mental health ini tuh lebih diangkat ke remaja-remaja SMA gitu ya kak Karena kan sekarang ini tuh mental health itu masih dianggap tabu Masih dianggap seringkali terabaikan gitu Jadi kayak gimana nih cara kita sebagai mahasiswa mengangkat Untuk kesehatan mental ini penting loh gitu Dan pembicaraannya itu dari mana saja dan siapa saja? Untuk pembicara ini disini saya mengundang dokter tentu saja Dokternya itu ialah Sabrina Maida Ia lulusan psikolog dan kita juga menampilkan orang yang mengalami Mengalami kesehatan mental itu sendiri Yaitu Sania Leonardo Jadi Sania Leonardo ini lulusan sarjana ilmu komunikasi Yang ia menderita penyakit mental illness gitu Untuk sasarannya diadakan webinar ini kak Apakah memang untuk yang dewasa remaja saja atau sebagaimana kak? Kita terbuka untuk umum, untuk semua kalangan umur Jadi siapapun itu boleh ikut acara webinar ini gitu Karena kan kesehatan mental sendiri aja itu gak bisa dilihat dari umur ya Jadi kayak mau anak kecil, mau orang tua Bahkan nenek-nenek sekalipun bisa saja mengalami hal depresi Tentunya itu kesehatan mental itu gitu Dan untuk materinya sendiri kak yang disampaikan oleh pembicara itu membahas mengenai apa? Lebih meranahnya itu ke penyakit yang sekarang lagi banyak diderita oleh artis-artis Contohnya kayak OCD, bipolar, mental illness Itu salah satunya yang kita lagi angkat sekarang-sekarang ini gitu Karena OCD ini tuh salah satu penyakit yang mengulang gitu loh Jadi kayak itu tuh sering banget di orang-orang kayak remaja gitu-gitu itu sering mengalami hal tersebut gitu Baik kak, terima kasih ya kak Ya, sama-sama Sobat TV UNAS saat ini saya sudah bersama dengan arah sumber yaitu dari Divisi Hubungan Masyarakat Yaitu dari Mahasiswa Ilmu Komunikasi Selamat siang kak Selamat siang, perkenalkan Nama saya Muhammad dari Divisi Hubungan Masyarakat, Kepala Divisinya Baik, untuk event ini memang diadakan setiap tahun atau baru tahun ini saja kak? Untuk webinar tersendiri ini adalah sebuah gebrakan baru ya Karena di program periode tahun ini benar-benar baru terjadi hari tahun ini gitu Dan untuk pengadaan webinar ini memang ada event tertentunya atau seperti apa kak? Kalau untuk event tertentunya kita itu sebelum membuat webinar ini Kita mereset dulu apakah cocok untuk kalangan, semua kalangan atau tidak Jadi di mental health ini tersendiri ini sangat suatu permasalahannya itu sangat besar gitu Jadi kayak impact untuk kita membuat webinar ini benar-benar kita mencari tahu dulu mental health itu apa gitu Dan untuk dari segi hubungan masyarakat ya kak? Alasan dan tujuan diadakannya webinar ini itu untuk apa kak? Oke untuk tujuan dari Humas sendiri membuat proker ini itu dalam sebuah konsep saja kita itu saling berkomunikasi Terus saling kontak-kontakan dengan influencernya tersendiri Cara bagaimana kita mengirim surat kerjasama antara influencer gitu Dan sering berkomunikasi antara banyak orang juga sih gitu Untuk program kerja webinar ini kak dari segi hubungan masyarakat itu seperti apa? Untuk segi hubungan masyarakat sendiri webinar ini seperti umumnya aja ya Ada pemerintah dari satu, ada pemerintah dari dua, ada pemerintah dari atur Serta ada juga gustar-gustar untuk meriakan acara-acara webinar ini gitu Baik ya terima kasih atas informasi dan waktunya Baik terima kasih sama-sama Sekian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Putri Adi Setia Ninglum dan Juru Kamera Rais melaporkan langsung dari Universitas Nasional Lantai 4 Kembali ke studio Terima kasih Putri Baik itu dia laporan dari rekan kami yang melaporkan langsung dari Universitas Nasional Demikianlah Unas Update hari ini Tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada Serta lakukan segera vaksinasi Saya Megasri Rahayu beserta tim redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat beraktivitas dan sampai jumpa Terima kasih